Halo guys, balik lagi ya sama gue Denan Channel DMG Denan Menyak Gaming kali ini gue bakal nge-review salah satu game yang Sebelumnya gue pernah review ya Topis Ocean Game ini Sebelumnya udah pernah review tapi dia mengalami beberapa perubahan Jadi gue akan ulang lagi guys ya Akan mereview kembali Karena ya sebagian orang ya, sebagian besar Mungkin suka game strategi seperti ini ya Tapi ada masalahnya Kalau kalian lihat di Star Fortune Jadi disini Topis Ocean Game itu masih reakses Dan dia bikin sesuatu yang baru lagi yang mirip Topis Yaitu World of Water guys ya World of Water ini pernah juga dia bikin Dan Topis ini digantikan oleh World of Water ya guys ya Dia juga Build and Battle juga sih March 3 RPG ya Dia ada bikin juga, gue juga gak tau yang bagus yang mana Tapi disini gue akan mencoba mainin yang Topis aja ya Ocean Game dia Build and Battle sih ya Harusnya dia juga ini Strategi game, tadi sepertinya bukan strategi ya Dibedain sama dia Yaudah langsung aja kita coba cek ya Topis yang ini Gimana sebenernya Yang baru udah seperti apa Gue akan cobain main ya Berapa kali ya Kita lihat ya Apakah game ini bener-bener bagus Apa game ini udah berubah Esensinya Kita juga Gue juga kurang paham ya Kalau itu ya Sebentar Kita lihat dulu ini Oke Ada yang buang sampai disitu ya Sebentar Oke Nah ini pertama Seperti biasa kita pake ikan Nemo ini ya Yang lalu juga seperti itu sih Sepertinya Tapi seperti ada perubahan-perubahan ya Gue akan mainin aja dulu Nah ini Harusnya ini tank kita ya Yang kita harus bikin ya Kita clean Nanti ini jadi punya kita sih harusnya Ini kita bersihin Kita ambil Nah Dapet kril Waternya jadi lebih Jadi lebih bersih ya Jadi lebih bersih A bit A bit cleaner ya Karena Tadi polusinya Berasal dari itu ya Kita harus bersih-bersihin Nah sekarang ini Ini baru intermezzo guys ya Intermezzo guys Nah ini Dulu gak kayak gini ya Awal-awal memang begini nih Game strategi nih Harusnya Kita menaikin dulu Musiknya kecil banget ya Kita lihat lagi Ini masih tutorial banget sih Kita skip-skipin aja nih Biar cepet Kita skip aja Nah Oke Sekarang kita ikutin Kita sebenernya main game ini gampang ya Kita ikutin aja Apa yang dia mau Kita suruh build Snail Pavilion Kita build Snail Pavilion Ada disini Ya seperti game-game Snail Pavilion Pada umumnya lah Kita ambil langsung ya Cuma 2 detik Speed up pun masih 0 pasti Langsung bisa selesai ya Waktu segitu Setelah kita ambil Nah ini Ada residence baru ya Dapet ikan baru kita Nah ini Kita build lagi Snail Pavilion Beres Di resident beres Kirill Kirill done Kita Bahkan untuk build Kirill done pun Tempatnya udah dikasih tau Sama dia Gak bisa kita ubah Saat ini Sampai aja kita Selesain ya Upgrade juga Hit up Beres harusnya Kirill Oke oke Skip dulu Coba kita lihat ya Ini gunanya apa sih Output Oke Ternyata Kirill done ini Mesti dihuni Sama ikan Dia baru Mendapatkan output 240 per jam Ya 240 sih Kecil banget Memang Memang juga Masih awal-awal Oke Selesai Upgrade Giant Anemon Nah ini Sepertinya best kita sih Kalau dilihat-lihat ya Dari Giant Anemon Ini Ini best kita Kalau bisa sih Upgrade terus Nah ini Kalau untuk Upgrade Giant Anemon lagi Ini butuh Kirill done level 2 Stalfa Villain level 2 Tapi ini udah bisa Di upgrade lagi Stalfa Villain Atau Ini biar aja Atau yang satu lagi ya Nah Kirill done atau Stalfa Villain Harusnya udah bisa Oke kita harus Nunggu ya Nunggu yang itu Selesai Baru bisa Kita bersihin Bersihin dulu aja deh Complete ya Ada beres-beres Nah ini udah Udah bisa kita Agak bebas dikit Nah ini udah Capture 2 Pokoknya selesai Capture dulu Baru kita bebas Untuk melakukan Semuanya sih Untuk sementara Di awal-awal Selesaiin aja Capture-nya dulu Di sini Welcome to new residence Tuh Kita dispatch dulu Oke Dapet ikan 2 Tuh Buat Menempati ya Nanti Ikannya itu Buat kita Apply ke sana nih Oke Kan ini ada Seaweed nih Kita perlu deploy juga Seperti ikan ya Nah Kita deploy ya Supaya dia tuh Bisa ngangkut Seaweednya Ke anemon Ini udah deploy belum Udah Ini Gak perlu ya Yang ini ya Resident fish Oke 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 Ini buat bikin Residentnya ya Ini kita build apa ya Nih Lihat dulu Oke Gak usah Gak usah dicepetin Ini buat build apa nih Oh Buat upgrade ya Ternyata ini Deathcrap Deathcrap Ini untuk Build sesuatu sih Lebih tepatnya itu Untuk build-build ya Nah Build-build aja dulu Ini suruh pake Oke Kita Kita Ikuti Kita suruh pake Percepatan Kita pake Percepatan Nah Ini Kita beli ya Food code ya Nice Beres ya Ini ada Bisa bikin apa lagi ya Kalau bisa bikin sesuatu Kita bikin semua ya Nah ini gak enaknya ya Awal-awal ya Tentunya banyak tutorial-tutorial Kita gak bisa terlalu bebas Beres Langsung capture Ketiga Evolution of life Ini agak sedikit berbeda sih ya Yang lalu Yang lalu Lebih banyak mini game-nya Tapi yang ini Dia langsung to the point Tapi aku juga gak tau ya Apakah Dia seperti yang lalu ya Bisa milih Milih Boss gitu Bisa milih Kerajaan gitu Gak tau deh Yang lalu itu bisa milih Kerajaan Nanti kita bakal lewatin sih Kita ikutin dulu aja Ceritanya Nanti Kalau memang disuruh pilih Nanti dia bakal suruh pilih Stone pile Nah ini Damage stone pile Stone pilenya rusak gitu ya Bisa gak di fix ya Kita ambilin aja deh Kita ambilin aja Start cleaning Kita ambil Ini kita cleaning lagi Kita cleaningin semua ya Tapi ya Ngantri Cleaningnya ngantri Karena Clone face-nya cuma satu Ini belum bisa di clean sebentar Kita tunggu satu detik Nah sambil clean Kalau main beginian Kalau mau cepet Sambil clean Langsung upgrade aja gitu Langsung deploy Ini mainnya memang Awal-awal ya Kecepatan lah ya Ini belum bisa di upgrade nih Kita gak di upgrade Sebentar Oke bisa Karena di level 3 ya Yang besar di level 3 Yang lain bisa level 3 Kalau yang besar level 2 Ajaan yang mau level 2 Yang lain hanya bisa level 2 Upgrade aja Aduh gak bisa lagi Udah kita sambil nunggu aja ya Sambil nunggu Kita ikutin aja Ini juga suka upgrade ke level 3 Nah sedangkan ini masih Ini kita speed up aja deh Bisa terlalu sayang-sayang amat lah Ini langsung kita naikin Nah gak gak bisa Kita Apply kesana Karena udah naik level Mesti nunggu satu menit lagi Nah ini Begitu ya mainnya ya Jadi Ya build and battle ya Begini Kita harus nunggu 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 Udah ditentuin ya tempatnya ya Gak bisa diubah-ubah kah Ini udah punya tempatnya sendiri gitu Kita cleaning lagi Ini butuh banget sih Kita bisa bikin lagi gak yang baru Nah ini bisa ya Ini penting banget bikin beginian ya Ternyata bisa ya Kita bikin tempat yang Saling berhubungan aja nih Disini aja deh Disini deh Ini bisa diangkat gak sih Kalo udah bikin Lo bisa Kita bikin disini aja ya Jadi barengin Ini juga Dibarengin aja Kayak gini Gini aja nih Biar Serasi ya Istilahnya Nah Ini udah beres Dapat sesuatu kita Lumayan Lumayan Bisa diupgrade juga nih harusnya Nah ini sekarang Upgradenya bisa lebih banyak nih Bisa Dua Karena yang kerja craftnya ada dua Kita ambil-ambilin dulu nih Lumayan ya Buat cepet-cepetin juga Ini kita abis aja Level 3 Level 3 biasanya agak lama Satu menitan Mentori ada pearl Nah ini pearl sepertinya cash ya guys ya Uang cash gitu Mesti beli sih Ini ada ini bisa dibeli juga nih Oke nice Belum tau sih gunanya buat apa Nanti kita liat detailnya aja Resource cap 10 ribu Oh ini buat resource ya Resource capnya 10 ribu nih Untuk krill Seperti ya krill Jadi bisa Sampai 10 ribu Kalau kita upgrade bisa sampai berapa nih 20 ribu Kita bisa nyimpen Tapi butuh Anemo level 4 Krill dance sama itu bisa level Lebih tinggi lagi 3 yang ini Ini Gak usah di Ini dulu Tungguin aja sebentar Kita sambil lakuan yang lain Kayak build a cradle of evolution Kita upgrade dulu yang ini Nah ini Nah ini kalau mau Dapet crap lagi 3 crap yang bisa build Dalam waktu bersamaan Itu perlu level 7 Jain Anemo nya Tapi Kita bisa purchase ya Bisa purchase Supaya Ada super builder Super builder Buat apa ya sama aja Seperti yang lain ya Bisa bangun Tapi bisa Jadi nanti kalau level 7 Bisa 4 gitu Yang bangun Tapi kalau kalian mau lebih cepat Ya seperti itu ya Langsung beli aja Di awal-awal gitu 70 ribu ya Lumayan lah Worth it ya Buat yang main serius Yang main ini ya worth it Menurutku Karena memang itu pentingnya Ini bisa di evolve ya Oke Seperti biasa guys ya Build and battle Ada bisa evolve Evolve begituan ya Supaya Lebih cepat Dapet Kira lebih banyak Bisa evolve juga harusnya Buat Ini bisa di rapid Bisa di cepat Ikutin dulu aja Ceritanya Skip Ini Cerita utamanya Jain animal level 4 Oke kita naikin aja Jain animal level 4 Gak usah dicepatin dulu Gak apa-apa Karena banyak Masih banyak yang bisa dilakukan Banyak-banyak Mesti bisa di upgrade Ini upgrade aja Cuma 2 detik kan Ini kita upgrade aja Grill then Buat dapetin grill Seperti biasa Ini harusnya bisa di deploy Sihkan Amgras na pavilion Oke Napa pavilionnya Tunggu level 4 Ini juga Tunggu level 4 Sih baru bisa Gak apa-apa Gak perlu deploy Ikan juga Harusnya tetap Bisa menghasilkan Deploy ikan Bisa lebih cepat aja Sepertinya Di resident ada ikannya Nah ini Amgras lagi aja Di upgrade-upgratinnya Seperti ini Amgras aja Di awal-awal Ini kita cepetin bisa ya 1 menit aja Kita ambil Cepat-cepatnya Rugi kalau 1 menit lagi Oke Ini kita tunggu Tunggu aja Tinggal tunggu Giant NM1 Abis itu Ya beres ya Di Hari yang Bentar-bentar Oke Nah beres nih Udah level 4 Kita ambil Kita ambil leader gak sih Sambil dulu Nah beres capture Ketiga Langsung capture keempat Rebuild home Oke Giant NM1 Ini kalau bisa Upgrade terus langsung ya Tapi butuhnya Ya Sesuatu Kita butuhin apa nih Oh kita unlock dulu Disini Dapet lebih baik lagi Ini yang udah Kotor-kotor Disini kita bersihin dulu Seperti biasa Ini Giant NM1 V5 Nanti Itu kalau gitu Kita buka-buka area dulu ya Sampai Beres ini Bisa lebih cepat lagi Seharusnya Nah disini boleh Damage aja Cell Cell ball Cell ball Belum tau sih Guna buat apa ya Oh dapet shell sih Cell ball Ini buat dapetin shell Outputnya 600 Ini juga bisa Dideploy ya Harusnya Nah kan bisa kan Ini gak ada Fish yang bisa dideploy ya Gak ada Fish yang bisa dideploy Kita Cleaning water dulu Ini harus terus jalan Cleaning water Ini juga upgrade aja Kalau ada yang anggur Lumayan Ambil Ambil Ini udah beres Lagi Terus Upgrade shell ball Ke level 4 Nah ini mesti kita Upgrade ke level 4 nih Buat Nelesain Capture nya Capture nya Capture-capture ini Harus kita selesain Lebih dahulu sih Baru bisa Kita gak ikutin tutorial lagi Tutorial harus beres Lebih cepat lagi Nanti pengennya V5 1 Ada V5 juga nih Ternyata Memang cuma V5 1 Nah login Nah login Dapet V5 ya Besok Dapet V5 2 Harusnya Seperti biasa lah Game Star Fortune ya Seperti itu ya Asal lu ada V5 ya Karena menjual Memang V5 nya sih Yang bikin orang betah Main game ini Ya Jadi lebih Aktif ya Lebih Ikutin setiap harinya Karena V5 dong Tentunya Karena kalau login setiap hari Tapi kan Mau gak mau Dapet VIP baru gitu Suruh join clan Nanti dulu ya guys Gak bisa ngambil ya Join clan first Oh Buat ambil itu harus join clan Samson clan nih ada Gue akan join clan apa aja dulu ya Langsung aja kita join Quit clan hangout Oke Clan hangout belum dibikin ya Kita ikutin dulu aja kalau gitu Masih di upgrade Ini Kita cepetin lagi Satu Ini ya Satu menit Buildnya ada Ada dua tuh Ini bisa di build lagi nih Yang mana yang bisa di build ya Sail pavilion Sail pavilion bisa level 4 nih Nah Sail pavilion Kita upgrade dua kali aja Langsung beres Nah kita lihat lagi Bisa upgrade anemon ini Nah sepuluhnya Kita bikin dulu Kita upgrade Nah ini yang ini Mesti kita upgrade terus nih Kayaknya nih Kita butuh banget ya Tongklam Ini kita Oke masukin kan aja Dalam sini Supaya lebih cepet ya Go Residen Accept dulu Oke Nanti kita harus accept dulu ya Buat dapetin ikan Nah jadi 400 Lebih cepet ya Jadi ya Buat ngembus ini Spong kita cuma 5 ribu Kita butuh sih Sepertinya Lely cells Ada Leather boost Belum pilih leader loh Ini Ada leader gak sih Jangan lupa guys ya Ini diambil-ambilin Sayang banget Kalo gak diambil Ini penting banget ya Buat build and battle Percepatan itu Ambil-ambilin aja Belum tau Buat apa juga sih Oh Speed evolution ya Evolution kita Sepertinya udah beres ya Harusnya disini Abil aja Harusnya tuh gak perlu upgrade Nah ini Ini jangan juga berhenti Di upgrade nih Kayak rapid production Castle expansion Basic battle ini Buat battle ya Castle expansion ya Buat farm gitu Ini juga buat rapid 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 Semua rapid kurang penting sih Mungkin farm lebih penting ya Upgrade-upgrade-in aja sih Yang begitu-begitu Ini juga bisa di upgrade udah 6 menit tuh 6 menit kita pake yang 5 Sama 1 kan beres Tapi ikutin dulu aja yang disini Mau upgrade ini Sponclem ya Harus di upgrade lagi Ini kita cepetin aja Satu udah Satu menit Kita tunggu aja Yang lainnya Ini juga bisa kita Tambahin lagi 2 menit Oke 2 menit Kita bisa Pake ini Satu dulu Atau 2 sekalian Biar cepet beres Nah ini udah mau beres Ini tanggung Terus ini Damaged coral Kita bisa bikin apa Disini Si shell ball lagi Kita bikin aja Ini giant anemon Sekarang butuhnya Masih belum bisa Kita upgrade lagi Disini Masih giant anemon sih Habis ini Satu 2 Beres Giant anemon Beres Oke nice Wah habis ya Mulai habis ya shellnya ya Udah shellnya mulai habis deh Udah deploy Residency shell ball Nah ini Deploy Udah deploy loh Oh suruh deploy Residency shell ball ya Bentar Kita mesti Upgrade 1 Snail pavilion Disini nih Aduh disitu lagi Snail pavilionnya guys Kita pindahin aja deh Kesana Kalau gitu Nah Ini Buat deploy kesini Nah bisa nih Harusnya udah bisa ya Harusnya udah dapet nih New resident Dapet 2 dong Mantap Nah kita Deploy kesini 1 ya Masih-masih harus ada 1 sih Harusnya Biar Biar ngeboost ya Biar cepet Ini kita upgrade aja nih Upgrade dapet lagi nanti Nah ini kan udah dapet nih Beres di shell ballnya Kan deploy resident Ke red coral colony Red coral aja belum bisa loh Belum bisa di upgrade Dan anemon harus level 5 dulu Ini kita upgrade dulu ya guys ya 10 Udah 20 menit Upgrade Upgrade lagi Sekali lagi Oke Sekali lagi beres Langsung dia level 5 Kita bisa bikin Red coral Nah Red coral Selesai Nah Ini kita bisa deploy lagi sih Kita deploy 1 ke red coral ya Masing-masing kita 1 Ada disini Supaya lebih cepet Oh Jadi 1600 per detik ya Eh per jam ya Lumayan Lumayan Jadi lebih cepet lagi Upgrade Ini jadi penting banget Buat dia upgrade ya Ini juga nih Udah beres Complete Beres Anemon level 5 juga Oke selesai ya Sekarang kita lanjut lagi Nih Kita beresin nih Udah ke Chapter 5 United in battle Nah Kita unlock Jangan lupa Pasti ada mail ya Di mail ini Pasti banyak sesuatu nih Wih Disupgrade mulai Kita ikutin aja Kita ikutin Ini udah bisa nih Dispatch Summoning clam Nah summoning clam Biasanya ya guys ya Summoning clam ini Mungkin buat Hero-hero ya Kita bisa summon ya Gacha sih Seperti gacha sih Kemungkinan gacha Nah bener kan gacha ya Legend dari summon Summon awal Langsung dapet Ya enggak ya Dapetnya biru ya Dapetnya puffer fish Gatau lah Mungkin memang Harus puffer fish ya Gatau deh Kalau bisa diulang-ulang Dapet Sampai dapet yang bagus Itu lebih Kayaknya capek ya Tapi mungkin Ada yang berani Untuk melakukan itu Kita bangun-bangun Nah military camp ini Buat perang Harusnya Protector ground Ini bisa Bisa dapet apa ya Sebentar Catch apa nih Oke ini Hover fish Buat perang nih guys Bisa Ya sama ya Bisa di accelerate juga ya Jangan 5 menit dong Rugi banget Ah tutorial sesat Oke gapapa deh Kita pake satu aja Demi tutorial guys Kita bangun lagi Militarynya Ini ada barak Nah ini military Kalau memang Bisa ya Kita jadiin satu guys ya Jadi kita udah tau Bagian military Bagian mana gitu Ini kan Game nya melebar gitu Soalnya Jadi supaya gak bingung Nah kita deploy ya Ini hero yang tadi Udah kita summon ya Sayang banget sih Kita summon yang begituan ya Dapetnya gapapa deh Kita serang Udah bisa nyerang nih Gak bisa penuh Oke gapapa Serang dulu Enak sih ya Doar 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 Mati Oke dapet Pasti awal-awal ya Namanya juga tutorial ya Kita hajar-hajar Menang lah pasti Ini ada ikan-kankan sakit deh Oke Jadi sembuh Mantap Kita trade Oh ini buat trade ya Kita buat trade lah Ini buat beli-beli ya Worth it gak? 3,5 siwit sama koral gitu Kalau misalnya belum butuh Nanti aja Itu tergantung kebutuhan aja Ini ya Namanya pack ya Mesti beli ya Ini juga Dia jualan Mesti beli Yang mau beli-beli aja Kalau gue enggak dulu Ini kita ambil aja dulu Ambil-ambilin aja Yang beginian jangan lupa ya Jangan Jangan sampai gak diambil Karena ini penting banget Jangan lupa Cek mail Cek mail besain yang bagus Apa ini? Good morning Gak bisa Thank you WD IND Become king realm Aduh dia Banyak banget ya Ini kayaknya dari ketua-ketua Gold deh IND tuh Please join discord group Yang 6 tuh Kenapa bisa masuk sini semua ya? Bingung deh Padahal ini juga ID baru ya Belum pernah main sebelumnya Ambil-ambilin Jangan lupa ya Ini penting diambil nih Koral purple ya Purple sepertinya bisa dapet Purple ya Kesejaan ya Premium gold Udah banyak yang main ini guys ya Oke oke skip Eh lumayan lah Ini leadernya Dapet 1 doang Kita gak dapet Samen-samen lagi Buat ngegacha Ini bersihin dulu Karena banyak banget ya Mesti dibersihin masih Mars Kita Mars dulu guys Jangan-jangan Mars Q Upgrade-upgrade aja Upgrade barak nih Aduh kayaknya banyak banget lagi Mana gak punya Oke gak apa-apa nih Kita upgrade dulu nih Sekali upgrade 1 jam dong Oke 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 Kita Questing 1 tempat deh Udah kebanyakan The build barak Udah Cam traveling Anemon musuh level 6 Sedangkan masih banyak Kalau mesti upgrade Upgrade dulu Upgraden juga makin-makin lama ya Ini 1 jam Apa gak kita cepetin aja nih Oke 1 jam 1 min speed up Ini mau di speed up Building speed up aja ya Kalau 1 min speed up Ini sebenernya lebih rugi Daripada building speed up ya Kenapa? Karena building Usus building Sedangkan yang speed up Speednya seperti ini Itu bebas ya Untuk speed up Apa-apa pun Jadi kalau untuk building Usain pake building dulu sih Kita cepetin aja Peres Ini masih banyak ya harus di speed Mesti di upgrade sebenernya Jadi ya Ya cepetin aja deh Nah ini mesti dibikin Kita upgrade aja Wah kehabisan ya Kehabisan batu guys Batu Batu Penghasil batu Kita harus cari penghasil batu guys Nah ini penghasil batu ya Tune pile Pantesan Tune pile ada yang deploy Ada Build up Ini kenapa ya guys Outputnya kecil banget Kayak ada kekurangan gitu deh Kayak berulangan makan ya Bisa deploy gak Bleed water Oke 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 Waternya belum di clean semua sih Tadi banget Kita bersin-bersin dulu deh Ini bersin water Penting gak sih ya Lumayan dapet Barang-barangnya Batu pun dapet gak sih Mungkin ada yang dapetin batu disini Nah itu dapet batu seribu tuh Ini juga udah mulai gak keruh ya Udah makin bagus Kita bersin semua Lumayan dapet barangnya Ini trading ya Ada yang gak ada batu gak Gak ada ya Ini terlalu cepet sih Oh guys Kalo progress cepet ya Sebaliknya jadi lebih Usah ya Untuk resource ya Karena kepake terus buat upgrade Langsung aja kita bersihin-bersihin dulu deh Biar cepet Dapet Ini juga bersihin Kita beresin chapter-chapternya dulu nih guys Oke beres Bentar kita cek ya Untuk capture berikutnya Ini new resident ada Kita ambil dulu Kayaknya kita butuh Mungkin butuh ini ya Kita berarti dulu Untuk dulu-dulunya gak berarti ini jadinya Kita cepetin dulu aja Satu Ini kita cepetin dulu juga sih harusnya Anemon dulu Karena anemon penting Setelah pavilionnya Harus level 5 Kita tunggu aja nih Ada yang udah mau nyusul Dua Satu Oke Dispatch Nah ini kan lama nih Satu menitan Dua menit Tiga menit ya Langsung upgrade aja Tiga kali Beres Langsung kita ambil Yang red colony Red colony nya masih level 2 dong Ini masih baik Red colony bisa dibikin lagi nih Wah red colony nya Kejepit disana ya Jadi gak ada tempat lagi Selain disini Oke gak apa-apa Upgrade aja Nanti nanti Kita Fokus kesini dulu Upgrade dulu New resident lagi Mantap Kita udah upgrade ini ya Dapet new resident lagi Cat colony udah di dispatch loh Udah Ini dispatch Udah juga Dispatch Shell ball jadi banget Sial nya ya Tapi sel juga Gak terlalu banyak sih Udah itu Dikit lagi Beres Nanti kita Upgrade lagi Paling yang ini Yang mesti Dicepetin sih Setup dulu deh Sial lagi Sial lagi Ini juga Upgrade Gak bisa Mungkin Oke nice Ini langsung upgrade 5 detik 5 menit aja Beres Nah ini kita bisa upgrade Untuk anemon ya Anemon 35 menit Oke gak apa-apa Sedangkan ini butuh anemon level 6 Langsung kita upgrade aja guys Biar lebih cepet ya Bisa purify Bentar-bentar Purify ini buat apa gunanya Udah Tapi ini kenapa Kurang Seperti kurang makan ya Yang ada di dalam-dalam situ Mending krep Mesti liat-liat juga Kita liat dulu deh Fragment shopnya Kita dapet fragment Gak Gak ada Nah ini summon nih Free summon Summon epic dulu nih Terus pokoknya dapet yang bagus ya Ini kayaknya Free summon yang ini Sama-sama ini aja dulu Dapetnya anggur-anggur begini ya Waduh gak punya guys Coba punya 2 Ini 0 gak punya Ini punya 2-2 Ya 2 Berharap apa ya Nanti dulu aja Jalanin dulu Lanjutin dulu aja gamenya Ini juga belum kita upgrade Upgrade lagi aja Trail farming Butuhnya sebenernya Ini ya mungkin Dia stun ya Maksudnya dia cepetin Biarin aja Ambil ini Beresin dulu Oke 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 Udah ada Protector drone Oke Mana lagi yang belum dapet ya Belum dapet Trish ya Deploy-deployin dulu Flashlight 3 Flashlight 3 ini Squad refill loh Oke oke Buat perang sih Tengah sih ya Ini Ambil ini Cluster seaweed ya Seaweed Bahkan seaweed aja Masih level 2 dong Gapet aja deh Gap bisa ya Oke oke Seaweed dulu aja Ini bakal Bakal diminta Nanti pasti yakin deh Storehouse Nah ini aja Masih banyak yang belum dibikin ya Spong Deport Dan lain-lain Ini Perlu semua sih Harusnya Military pun Masih banyak yang harus dibikin Ornament Cons house Juga belum dibikin dong Ntar kita Liat lagi Ornament Itu Ornament Terkemana Bagusnya ya Ornament Oke lah Disini juga Gak apa-apa sih Harusnya Tapi kurang cocok aja Terke atas aja Coba Ornament Nah ini Udah Taruh ya Upgrade aja Upgrade ya Gak bisa Ini kita upgrade dulu Kalau gitu 30 dong 30 Menit ya Kita mesti upgrade 30 menit Sebentar Tapi kayaknya Bakal rugi nih Kalau upgrade Segitu banyak Masih banyak punya Masih banyak punya kita Satu Satu menit Satu menit Satu menit Oke Beres 6 Ya Ini buat apa sih Resident fish Oh Oke Bisa upgrade Upgradein Resident shop Nah ini kita bisa beli-beliin nih Apa yang jadi resident fish kita ya Kita beli gak sih Ah mantap Sekarang udah kebuka sih harusnya Nah yang ini yang baru ya Bisa di break dong Bisa dapet yang lebih baru lagi nanti Oke paham Oke nice XML ini apa Special expansion Gak bisa dapet sesuatu ya Bentar Ini Bisa diambil Lumayan Bisa diambil-ambil sih Lumayan banget Nice Sekarang Kita lanjut aja ya Kita lanjut ke chapternya Lanjutnya Oke Lanjut ke chapter 6 Tentang growing ya Karena kita udah beresin semua yang di belakang sana Nah kita udah bisa keluar nih Kalau udah kayak gini Kita bisa lawan beginian nih Dengan seadanya ya Bisa menang gak ya Tapi belum tutup bisa menang sih Karena belum Dapet apa-apa nih sebenernya Belum beli apa-apa Seenggaknya level 1 Masih gak dapet Archer Archer ground Sebentar Tempat military ya Military disini aja nih Ini semua jadi military disini Upgrade dulu Upgrade dulu Dan tiba cepat Kita bisa upgrade sih harusnya Upgrade pertama Upgrade kedua Makin cepat Sampai kebuka yang berikutnya Nah seenggaknya kita gak beli yang ini ya Kita bisa beli yang ini Yang ini upgrade-an kelima Oh yang kelima Sampai kita udah bisa sih Cuman ya upgrade-nya jadi lama ya Seharusnya Upgrade gue aja sih Tanggung 15 menit dong jadinya Tanggung ke level 5 sih Kalau menurutku ya Tanggung level 5 Langsung aja kita upgrade Ke 15 menit Oke 15 menit Satu Beres Satu lagi Buat Archer kita nanti beli ya Ini apa nih Profesor Tartal Review question Where's my area animal Is not hemoprodit Blue whale ya Blue whale gak hemoprodit guys Lumayan dapet itu guys Jawab-jawabin pertanyaan pun Lumayan ya Pakai aja dulu 20 menit Yaudah nanti dulu ya Kita liat dulu deh Sayang sih sebenernya Kalau Momen santai ya bisa ya Gak perlu pepe begitu Suruh hatch Archer 20 biji dong Archer Archer Ini Archer harusnya sih Ada nih Archer build ya Bentar Kita cek Ini Archer ground kan Nah Archer apapun ya ternyata ya Yang diminta itu Archer apapun Nanti dulu Kita build Spear Spear ground dulu Disini Lumayan Ini buat Unlock T1 speedster Oke Nah ini ada lagi nih Speedster nih Gak tau gunanya buat apa sih Masih Upget aja Nanti kita liat dulu Upget ya mulai Mulai lama sih Speedster 20 Oke Build Cleaner stream Cleaner stream Oke Terus ini Injur battle carp Oke Ternyata cleaner stream ini Untuk Kayak Medic ya Medic Misalnya Kita perang Kita punya pada mati Ya Si cleaner stream ini Yang hidupin hidupin sih Apasanya Masih lama pada upgrade ya Manita aja nih Nah Nah Upgrade yang ini ya Cleaner streamnya Oke nice Nah ada yang Ada yang Bisa di heal Nah ini bisa di heal ya Udah yang kepala Soalnya Tadi pas perang Nanggung banget sih 22 menit tapi Bentar 22 menit Oke Udah mau habis dong Karena sering banget Dipake Yang level-level Itunya Gak apa-apalah Lagi Nah ini bisa di Hatch ya Hatch Ya sebanyak-banyaknya sih Harusnya jangan Hatch sebanyak-banyak sih 20 dulu aja Karena kita mau Beresin quest-questnya ya Kalau ini kan Jadi lama gitu loh Hatchnya Bentar kita Hatch apa lagi ya Hatch speedster 20 ya Nah ini kita Seperti belajar yang tadi ya Oh 20 maxnya juga sih Yaudah lah Hatch-hatch dulu aja Buat beresin Quest-quest ini Upgrade Nemon ya Apis koralnya guys Aduh Request red coral Red coral Kita apis guys Bentar Red coral Kita yang ini ya Tempil disini Gak ada Bisa build red coral Lagi kah Torhost Grote Resorts Aduh gak ada aja Spong Club aja lagi Buat Dapetin spong Ini Spong Club Kita tadi dimana ya Hmm Loh gak ada Spong Club Nah ini ya Spong Clubnya ya Tengok sini aja Bisa gak Boleh ya Gak bisa ya Disitu ya Oke oke Gak apa-apa Gak apa-apa Sebisanya disini ya Ternyata dia gak bisa Sembarangan gitu Oh ini red coralnya Sayang banget Kita masukin dulu ya Kita masukin ini Sudah cepat nih Dapet red coral Upgrade Upgrade aja Red coral Red coral habis ya Total Gak bisa lagi Ini mesti nunggu sih Kalau kayak gini Coba kita lihat event ya Ada yang bisa Kita dapetin gak Dari sini For free Reclaim Login-loginnya bisa kita ambil Nah ini kan Lumayan kan Harusnya sih Banyak sesuatu ya Bisa diambil gitu Disini-sini Sejahat itu sih Game-nya Nah ini aja Dapet Spong aja 240 ribu tuh Dua biji Ini ada lagi ya Gak ada ya Kenapa Bisa satu Nah ini nih Atau submit For 3 second Apa ini Udah lah Buat naikin level Ternyata Kritikal-kritikal gitu Abis pearlnya Oke Gak apa-apa Nah ini Dapet Coral 15 ribu Nah ini ya Ini dia nih Itu Dapet alat saman juga Kamu sih sering-sering ngeliat sih Dari sini-sini Oke 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 Nice nice Sekarang kita bisa bikin sih harusnya Kita ikutin aja Questnya tadi Gister Bubble tip anemon Nah sekarang kita bisa bikin harusnya Bubble tip anemon Kita pake aja Bubble tip anemon Nah ini ya Kita taruh di dua tempat ini kah? Oh bisa dipain aja Ya udah Udah kita buat disini Enggak bisa Di atas boleh gak sih? Udah bawa aja deh Great Nah Itulah seperti biasa Kita abis Nah jadi kan Maksudnya babel tip anemon ya Ini juga belum paham sih Gue buat apa ya Hatchling speed Oh jadi lebih cepet ya Hatchling speednya Yaudah Harusnya bagus itu Dapet mail lagi R-system lumayan nih Oke Oke yang tadi report Nahan Ini harusnya beres ya disini ya Level 6 oke 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 Ini mesti kita upgrade terus Kalau gitu Aduh Masih lebih cepet lagi Upgrade nya Itu dapet aja Gue rugi guys Gapapalah Tapi Bagi dikit Tidak laruh Upgrade lagi Upgrade lagi Dua kali Tiga kali Beres Upgrade lagi Lagi kita upgrade terus ya 1 2 3 4 Beres Upgrade lagi 17 detik 1 2 3 4 5 6 Oke nice Upgrade lagi Udah level Segini nih Butuhnya level 6 ya Satu kali lagi Satu kali lagi Satu kali lagi Upgrade aja Spongnya tak banyak gak masalah Aduh 40 ya sekarang Yang 40 menit dong 1 2 3 4 5 Apa pake-pakein aja sih Nanti juga dapet lagi Nah Ini baru beres Patch linknya juga beres Sekarang kita upgrade Anemon kita sih Seperti biasa Telpaviliate Mesti upgrade sekali lagi Gak usah bikin Builder cap Karena memang Seperti kita butuh ya Tapi yaudah Gak usah Ini jangan lupa Di upgrade lagi Evolution harus terus upgrade ya Upgrade terus ya Udah kita upgrade Bawa dulu Expand ya guys Expand dulu ya guys Upgrade aja Satu kali lagi Sama ini Beres Kita lihat lagi Apa yang buat Ini Oke Masih lama ternyata Sisalnya 1,2,3 Beres Satu kali lagi Upgrade Abil aja Stone kita punya Masih Cadangan Oke beres Nah ini Paling susah Upgrade ini nih Butuhnya banyak banget Kita Langsung aja kita pake Beres Satu jam nih Satu jam buat Upgrade beginian aja nih Nah beres Beres Nah ini Archer Belum beres ya 10 menit lagi Gak apa-apa deh Biar aja Yang bakusan itu apa Decoration Oh ada decoration juga ya Rensi yang ini Satu jam Kita gak mungkin nunggu ya Satu jam ya Gak mungkin Kita upgrade tadi Satu jam Kita cepetin beres Karena kita mau selesain Capture nya ya Gue pengen kasih Lihat kalian tuh Beres lah Capture-capture nya gitu Sebisa mungkin gitu Dalam waktu sehari Kalau dipush Dapet berapa gitu Sedangkan ini ya Mesti di speed up juga ya Kita speed up hatchling Gampang lah Speed up hatchling Aduh Ternyata gak segampang Itu guys Pakai aja dua kali deh Gak apa-apa Nah level 7 Nah ini beres Beres Satu lagi Archer Harusnya beres juga Nice Kita lanjut lagi Clamp Nah ini ya Capture 2 clan formation Nah ini bikin clan kayaknya sih Nah udah bisa nih Switch slot Nah ini bisa switch slot kita ya Nah ini guys ya Ini penting ya Karena ini gak akan bisa diubah lagi Kalau kalian udah switch slot Tau gue ya Nah yang Octopus Lord Itu gatherer guys Gatherer itu fungsinya buat apa ya Buat gak gather guys Dapetnya lebih bagus resource nya Tapi ada kekurangannya Buat perang tuh cupo nih Feather attack nya minus Feather defense juga minus 15% Tapi resource nya bagus banget Ini gathering speed tambah Semua nambah Cap Lord Ini buat perang guys Yang lalu juga ada yang kayak gini ya Loot Loot pro nya Plundering 10% Ada defense attack juga Nah ini buat plunder-plunder nih Kalau yang demen perang Demen ngambil resource Dari part perangan Ambillah si Crap Lord guys Scat Lord ini Kayaknya lebih kayak Apa ya Kecepatan ya Kecepatan ya Nah ini kayak gini nih Coral outputnya tambah 10% Relancy with upkeep 5% Yang begitu-begitu sih Resource loss Tapi resource nya jadi Sedih banget ya Ini kayak di tengah-tengah gitu loh Si beyond ini Expand threat Boost Coral production Red Coral nya jadi lebih cepet sih Yang namanya juga Gue juga kurang paham sih Kalau yang ini ya Resource loss nya udah pasti Nambah 20% ya Pas di plunder ya Kalau gak di plunder ya Gak ada masalah Battle hell speed nya juga kurang Nah ini sebenarnya Kurangannya Kalau liat game Mengerikan ya Kalau yang demen perang Ngeri juga sih Di plunder 20% lebih habis Tapi red Coral outputnya Sama kill upkeep nya Lebih bagus ya Tapi Relancy with upkeep itu Menurut gue kurang Penting sih 5% juga Mungkin octopus lord ya Atau crab lord nih Kalau demen plunder-plunder Ini lah Tapi ini Buat perang sedih banget sih Octopus lord ini Serius guys Ini gue agak bingung sih Ya ini tergantung kalian ya Kalian lebih demen yang perang Atau yang Lebih balance Scat lord Atau Ya untuk kekurangannya Ini lebih kecil sih Menurut gue Scat lord ya Tapi ini outputnya Jadi menyedihkan banget sih Walaupun Plundering nya 10% 10% Ini kekurangannya Sedih banget Octopus lord Ini 15% 50% Ini protect Proportion of resource From plunder Nah Plunder nya Nah ini lebih cepat ya Gathering 20% Gathering lord 20% Namanya gede-gede banget sih Ini gathering expert nya Ini proportion Kalau di plunder juga Lebih kecil Memang dia bukan Tipe penyerang ya Jadi di plunder-plunder Juga lebih kecil Ya antara itulah ya Mau ambil apa nih Sepertinya mungkin Crap lord ya Kita emang mau Plunder-plunder orang Ini Belum ada Sebenernya sih Plundering-plundering Kayak gini ya Sebenernya kalau Mau main-main Doang sih Yang main santai Ini sih Gatherer aja Tapi jadi cukup banget Penyerangannya 15% Attack Hilang Defend Defend sama attack Hilang 15% Bayangin aja Itu cukup Cukup sakit sih Abit karakteristiknya Ini Yaudah kita main Caplord Kali ya Basic resource output Sedih banget Tapi udah Octopus aja Octopus aja deh Ambil Gatherer aja Ya Menjadi yang Agak cupu ya Gatherer Nah ini Dulu gak ada ya Namanya habit talent ya Dulu gak ada ini Sekarang ada Gile Gile Ini tipe plunderer Ini simbion Dan ini gatherer ya Gatherer bisa nenaikin ya Kita bisa upgrade Sekali Bisa change habit Oh Sekarang bisa change habit Cash Tapi butuh ini ya Sekarang bisa change habit Tapi butuh sesuatu Mungkin ini item cash ya Gue juga belum paham sih Gue gak punya sama sekali Buat Nge-chank gitu sih Jadi kita lanjut dulu aja Agak potensial Biar clan hangout Nah udah bisa Biar clan hangout nih Agak aja deh Clan Clan hangoutnya Sebenernya Kalau udah bikin Clan hangout Ini kita bisa join clan Kalau menurutku ya Lebih baik Kalian cepet-cepet Join clan Kenapa? Karena Di clan ini Bisa nge-boost kita Untuk speed Macem-macem nih Join lah yang Clan yang paling banyak Dan paling aktif Misalnya kayak gini All language Ini Untuk awal-awal join aja dulu Nah Kita bisa minta tolong ya Supaya Dipercepat gitu Upgrade-upgrade nya Nah ini bisa diambil juga Waduh banyak banget Tapi loss banyak cash Mustinya jangan diambil dulu Karena Maksimalnya 60 ribu Kalau Dapat 80 ribu Ya Hilang ya Hilang banyak cash Aduh gapapa deh Berita aja dulu Sosku hilang Oke gapapa Lanjut dulu aja Sail pavilion Nah sail pavilion Sudah bisa bikin lagi Oke kita Kita ambil dulu aja ini ya Kita pake semua aja Lumayan dapet 7 ribu Buat bikin beginian Stone 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 Dimana stone Sail pavilion Maksudnya Sail pavilion Dimana sih Kalau misah-misah Gak bingung sih Aduh disana Lagian Yaudah gapapa Masih deket Udah aja dulu Udah Udah dua kali Masalah Oke beres Build craft 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 Nah ini Nah udah Udah punya craft Craft satu lagi Craft 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 sih harusnya Gak bisa buat upgrade Gak bisa apa sih Cuma buildernya Jadi tiga Itu gak perlu Dilihat sih Harusnya Upgrade Ini kita pindahin aja deh Supaya deket Kita pindahin ke sini Nah mantap Dapat lagi di resistem Kita ambil dulu Gak ada ya Mantap Mantap Clan kita udah Menjoin clan Nah sekarang ini Kita lanjut dulu Kita lanjut dulu Quarteter groundnya Harusnya upgrade ya Aduh ini upgradenya Agak-agak banyak Kayaknya Ini harusnya Kalau quarteter ground Kayak gini Upgradnya agak-agak Susah ya guys Agak lama gitu Tunggu Tunggu Makin Jauh Makin Berat Ngagretnya guys Yaudah Gak apa-apa Tapi Masalah Grillnya juga Makanya gede Nah sekarang Grill abis lagi Tadi pada Dapet banyak Ini juga udah Dibantu sama clan Supaya lebih cepat Kalau semakin Clan Bantu ya Semakin cepat Kita lihat dulu Sebentar Biar dulu aja Sampai clan Bantu Build Mutation Colony Nah ini Build Mutation Colony Disini Colony Langsung upgrade Nice Ini yakin Gak perlu Upload Anemon lagi Yang ininya Upload dulu aja deh Persiapan Persiapan ya Nail Pavilion Juga bisa upgrade Oke Buat persiapan Kita Upgrade Upgrade aja Ini kurang apa Kurang Potato Ground Satu lagi Untuk naik Oke Kita Ya Terpaksa kita Speed up ya Speed up Speed up Speed up Oke beres Oke kita lanjut lagi Nah beres ya Di capture yang ini ya Nah Kita selesain Udah sampai capture Challenge monster guys Ini sepertinya Sampai 9 bukan sih Nah ini rally attack Nah kita harus rally attack lagi Aduh gue gak sanggup Rally attack guys Karena Pasukan belum masih cupu-cupu ya Gue lupa Beli-beli pasukan Harusnya gue beli-beli Beli-beliin pasukannya Ini juga Kita beliin pasukannya Lama banget lagi Gue dapetin segitu Gile 300 Lama banget Dapetinnya Ini Kita bisa upgrade Yang ini ya Speedster ya Speedster Linear Barak Barak ini sih Penting banget Sebenernya Barak paling penting guys Buat marchingnya juga Supaya lebih Ini ya Cuman update nya lama-lama sih Bentar kita lihat ya Selanjutnya Buat kalian tarat Yang bisa-bisa dulu aja deh Kalian tarat Kita dulu deh Ini juga bisa di update dulu 10 detik aja Gak pasalah Oke Langsung dapet Lumayan guys Oke Karena udah join clan Bisa clan relocate Kita bisa pindah ya Ke clan Dapet tuh Welcome In a clan Dapet Peace Peace juga Ini Supaya kita ngelindungi dari Pukulan orang Ini bisa Teleport ke Deket clan Sekarang kita cek dulu Di luar Oke Oke Udah otomatis ya Udah otomatis Ternyata guys Wah Giant squidnya ngeri banget sih Ini clan udah Jadi banget ya Jadi susah guys Kalau kayak gini Rally speed Nah ini kita Rally dulu nih Rally-nya shuffle 2 ya Satu aja lah Rallyin dulu Bentar Kalau rally pun Aduh Belum Tahu ya Nah ini nih Kita kasih Bentar Ini jelek banget sih Serius Kita harus upgrade sih Ini Terus summon Sesuatu sih Dapet new leader baru Mandarin fish Kayaknya kurang bagus Ini tiga kali Yaudah Tiga kali guys Tiga kali Kita coba Satu kali Lumayan dapet yang ini Aduh Ternyata bukan guys Udah 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 Ini Dapet apa Nih Bizarre Oke Oke Ternyata Jelek Jelek Ya Oke lah Gak bisa Ya Aman Ini bisa Berapa kali Samen-samen Dina aja Paling Dapatnya Juga Paling mentok Dapet epic Si Epic Bizarre Service Terus Dapet Leader Ternyata Dapatnya Kurang Bagus Sekali Kurang Beruntung Ya Gak 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 Lanjut Dulu Aja Ini Kita Upgrade Jangan Lupa Gak 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 Lanjut Dulu Disini Super Rally Attack Rally Attack Ini Pun Belum Ada Yang Bisa Ya Waduh Mesti Ditambahin Disini Ternyata Kita Ganti dulu Sama Yang Lebih Kuat Kayak Coconut Octopus Contohnya Ada yang Lebih Bagus Lagi Coconut Octopus Autodeploy Nah Ini Autodeploy Bisa Ternyata Yang Lain Bisa Tanpa Leader Ini Leader Paling Bagus Ini Lebih Bagus Mandarin Fish Lebih Bagus Oke Oke Pakai Yang Ini Aja Kayak Gini Gini Lopus Ini Belum Tahu Isi Jurus Siapa Yaudah Autodeploy Aja Yang Real Kita Dapetin Yang Tadi Giant Squid Ini Aja Kita Rally Guys Aja Rally Attack Tunggu Tunggu Aja Lagi Rally Nih Ambil Nunggu Kita Level 3 Wild Cratcher Abis Dong Pakai Bot Rally Nggak Bisa Abis Level 2 Dulu Level Aja Belum Divid Divid Dismiss Lagi Yaudah Nah Ini Sepertinya Mulai Agak Lama Karena Ada Ada Mesti Lama Mesti Berapa Kali Dulu Donate Dulu Pakai Crill Kita Abis Luluh Jangan 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 Kebanyakan Kita Pakai 5 Biji Dulu Lumayan Kita Max Donate Langsung Bisa Dong Donate Beres Donate Beres Defeat White Catcher Abgrat Anemone Nah Ini Kita Mesti Abgrat Ini Juga Nih Kaut Mesti Lebih Tinggi Jauh Tunggu Yang Ini Penyerangan Sudah Selesai Kan Kita Serang Level 3 Sekarang Aduh Disini Masih Di Agur Juga Return Masih Nunggu Kita Bisa Cepetin Gak Return Bisa Jadi Disini Kita Tinggal Perang Perang Aja Butuh Waktu Untuk Perang Perangan Kayak Gini Karena Dia Nunggu Lama Begininya Harusnya Bisa Lebih Cepet Kalau Udah Abgratan Lebih Bagus Lagi Level 3 Sekarang Bisa Diserang Dulu March Nah Lend Dapat Sesuatu Spesicle Lend Ada Seleri Soalnya Gila Banyak Banyak Dapat Koral Bisa Nolong Juga Ada War Juga Bisa Ikut Juga Kalau Kesana Tapi Kita Beresin Ini Dulu Yang Menting Abis Itu Kita Ngerade Ya Tembari Kita Coba Upgrade Anemon Yang Dijain Anemon Nel Pavilion Kita Upgrade Juga Ya Pavilion Pun Lagi Upgrade Ini Sebenarnya Kalau Gitu Betul Beberapa Lama Nih Level 7 Sudah Cukup Yang Itu Tinggal Footcourt Doang Footcourt Belum Yaudah Sambil Sembari Itu Kita Upgrade Yang Lain Dulu Aja Barak Contohnya Aduh Satu Jam Tapi Penting Space Star Ground Terus Bukannya Kita Ada Ini Ada Question Oh Bener Kan Space Star Ground Level 5 Dong Oke Satu Detik Aja Oke Perlu Diupgrade Upgrade Sih Memang Juga Perlu Upgrade Dua Detik Dua Menit Bener Lagi Nah Ini Kita Sambil Nunggu Ini Sebenernya Nah Ini Kita Bisa Ngerade Sekarang Kita Red Saja Red 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 Oh Udah Beres Don Red Bisa Dibatalin Begitu Langsung Beres Oke Nah Ini Kita Lupa Ambil Sebenernya Yang Ngejaga Resort Kita Tetap Ada Beginian Lumayan Main Mission Belum Diambil Banyak Banyak Padahal Kita Bisa Lagi Sini Oh Mantap Apatnya Dikit Dikit Tapi Lumayan Kalau Jumlahnya Segini Banyak Ambilin Dulu Terus Kita Ambilin Dulu Nah Oke Kita Ambil Mantap Ambil Selamat Harusnya Kalau Daily Begini Biasanya Kalau Dapat Semua Sampai Sini Dapat Ambil Tidak Sama Tidak 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 Bisa Exchange Item Oh Jangan Kuki Kuki Purify Udah Purify Even Even Apa Even Apa Lumayan deh Dapat ini Mantap Leader Summon Ini Ini game Ternyata Bisa Diglitch Begitu Gak Jadi Ini Padahal Tadi Gak Jadi Ngerate Tapi Beres Questnya Beres Ngerate Pun Tidak Sistem Dapat Juga Sistem Ini Dipsi Supply Oh Ini Jadi Banyak Bisa Di Terus Ini Ini Beres Tidak Dua Satu Lagi Sekali Lagi Oke Nice Beres Angkat lagi Speedster Mantap Sekarang Yang Ini Tidak Dua Oke Nice Sekali Sekali Lagi Seaweed Depot Dua Oke Seaweed Depot Angkat Dulu Sayang 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 Agar Aja Dulu Serem Masih Kan Dimitipot Satu lagi Karena Butuh Level 2 Upgrade 5 menit Langsung Upgrade Lagi Yang Ini Level 7 Oke Butuh Waktu 40 Menit Oke 40 Menit Gak Masalah Sudah Punya Banyak Soalnya 2 3 Oke Nice Sekarang Yang Ini Stream Clear Stream Perlu Dulu Ternyata Yang Ini Paling 1 2 3 4 Oke Bebas Nah Kita Bisa Upgrade Sekarang Build Up Aduh Apa Kurang Ada yang Kurang Ya Bentar Ada yang Kurang Sepertinya Ini Build Up Pake Call Aduh Gak Bisa Depot Cap Upgrade Revan Depot 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 apa Sing Kurang Ah Shell Depot Guys Shell Depotnya Penuh Shell Depot Gak Shell Depot Apa Ya Bentar Saking Cepat Cepat Jadi Lupa Bikin Store Host Nah Shell Depot Bentuknya Seperti Ini Ada Dimana Satu Lagi Kalau Udah Bikin Ini Aman Nah Ini Inilah Penting Bikin Bikin Beginian Jangan Sampai Ketunda Store Host Depot Juga Jangan Ketunda Depot Depot Hanya Jadi Satu Aja Sayang Bukan Sayang Kita Bingung Nanti Store Host Satu Lagi Satu Lagi Spong Depot Nah Ini Beres Kita Upgrade Bisa Semua Ya Upgrade Ini Sekarang Bisa Kita Upgrade Nah Mantap Ini Buat Reach Cap Shell Depot Ini Buat Cap Sepong Depot Jadi Bisa Lebih Banyak Mentok Sampai Berapa Gitu Cap Itu Maksudnya Mentok Berapa Misalnya 50.000 Sedangkan Butuh Upgrade Buat Anemon 60.000 Kita Upgrade Aja Ini Misalnya Nambah Berapa Kalau Kita Lihat Nambah 10.000 Jadi Pas 60.000 Waduh Ada Perang Kayak Gini Juga Ya Gue Belum Paham Perang Kayak Gini Belum Sampai Sini Soalnya Kita Butuh Gile Kita Butuh Kenapa Buset Butuh Tiga Jam Buat Beresin Ini Terpaksa Kita Kita Pakai Semua Yang Bisa Kita Pakai Supaya Kita Bisa Cepat Lanjut Lagi Oke Langsung Beres Udah Level 8 Nah Akhirnya Beres Capture Yang Sulit Ini Makin Lama Capture Jujur Makin Sulit Nah Ini Sepertinya Capture Terakhir Solid Fortress Arus Setting Apa Settingan Ini Kita Beresin Capture Terakhir Unlock Area 5 Nah Ini Akhirnya Kita Bisa Unlock Kita Bisa Sembuhin Dulu Kita Beresin Yang Ini Sembuhin Oke Nice Summon Apa Ini Oke Ada Free Summon Lagi Ya Dapatnya Juga Menyedihkan Guys Residen Kita Ambil Ya Dapat Lumayan Berapa Residen Yang Bisa Diambil Gila Beresin Juga Ini Ini Terus Kita Clear Dulu Karena Kotor Banget Ya Seperti Biasa Kita Clear Dulu Semua Area Disini Apa Yang Bisa Nek Nivel Dulu Disini Aduh Satu Jam Luar Biasa Satu Jam Guys Oke Kita Lanjut Lagi Speedster Nah Ini Yang Orang Tanya T3 Speedster Itu Apa T3 Speedster Nah Ini T3 Speedster Guys Nah Ini Gatau Tapi Suruh Berapa Suruh Berapa Biji T3 Speedster 800 Buset 800 Donng Speedster Nah Ini 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 300 Guys Dia Kita Suruh 800 T3 Speedster Ini T1 Ini T2 Ini T3 Buset Makanya Banyak Banget Lihat Ya Bener Gak Jalan Ya Ini Kan 800 Nih Sedangkan Ini Cuma Sedikit Cuma Bisa Berapa Tadi 800 Kita Lihat Pister Ini Ini Cuma 300 Kita Lihat Kita Beresin Nih Kacling Kita Cepetin Aja Guys Seperti Biasa Kita Cepetin 1 2 2 3 4 Nah Harusnya beres Dapet 300 T3 340 Jadi Caranya Kayak Gitu T3 T1 Ini T2 Ini T3 Nah Gitu Kenapa Ini Up Bisa Evolution Guys Pister Bisa Evolution Guys Efor Dulu Tapi Yang Ini Cuma Kita T3 Kita Ambil T3 Nah Lagi Gitu Pokoknya Sampai Beres Biar Aja Dulu Untuk Sebenarnya Kita Tinggal Dulu Kita Selesai Yang Lain Dulu T3 Defade Level 4 Wild Creature Nah Ini Level 4 Kita Cari Kita Bunuh Guys Jangan Lupa Ini Kita Auto Deploy Aduh Terlalu Lemah Lagi Nggak Kuat Kayaknya Untuk Puffer Fish Ini Sampai Yang Ini Kuat Nggak Kuat Kayak Nih Oke Nggak Bisa Guys Kayaknya Bakal Kalah Kemungkinannya Low Q Power Consider Before Proceeding Nggak Kuat Nah Itu Jadi Masalah Kita Tetap Butuh Gold Calf Coral Nah Ini Dulu Upgrade Seperti Biasa Penuh Ya Ternyata Dikit Lagi Upgrade Cell Depot Sudah Selesai Dispatch Dispatch Oke Dapet Cell Sudah Beres Colony Red Colony Nyarin dulu Si Upgrade Cleaner Shrimp Mantap Ini sih Upgradenya Cepet Banget Nah Sekarang Kita Harus Harus Naikin Itu Ya Nggak ada Cara lain Kita harus Naikin Pasukan Kita Sedangkan Ini Tipenya Gatherer Lagi Aduh Pasukannya Pasti Cumpu Banget Gatherer Gimana Caranya Naikin Pasukan Lebih Cepet Ya Military Pompom Anemon Belum tau sih Gunanya Pompom Anemon Apa Kita Taka Paling Oh Dia Makanya Begitu Ya Pompom Anemon Ada Attack Yang Juga Buat Melindungi Kayaknya Buat Buat Jaga Markas Itu Pompom Anemon Ini Hilden Hilden Lagi-lagi Kita Mesti Bikin Bikin Begini Ya Udahlah Gapapalah Bikin Disini Oke Udah bersih Semua Ya Hellball Grout Groutnya Masih Kurang Barak Ada Dua Biji Jadinya Aku Lagi Tengok Di Atas Sini Di Bawah Sini Dekat Juga Ini Marching Capacity Penting Sih Marching Capacity Itu Ambil Langsung Satu Jam Ada Obat Ini Sekarang Udah Bisa Belum Ya Coba Udah Bisa Belum Ya Aku Saya Nambah Sih Marching Capacity Menambah Jadi Lebih Banyak Lagi Harus Kita Bisa Deploy Lebih Banyak Pasukannya Asi Belum Bisa Juga Ternyata Guys Asi Low Ya Oke Kita Bikin Pasukan Dulu Dari Yang Octopus Tadi Octopus Ini Abbey Talent Naikin Dulu Deh Cuma Play 9 Gak Bisa Saya Pingin Ganti Archer Ground Archer Ground Oke Kita Naikin Dulu Ya Mungkin Aja Kita Kurang Ya Udah Gapapa Kita Gas Aja Kita Beresin Kali Ini Bener Kita Beresin Ya Kita Dapetin Semua Kali Ini Sampai Beres Capternya Oke Nice Dapet Kira Kira Udah Bisa Belum Deploy Wah Apa Ya Deploy Dulu Masih Belum Kuat Don Kenapa Ya Bersih Gak Kepat Ya Ada DQ Ya Elite Elite Q Ini Elite Ini Ada Pasukan Sih Leader Di Pada Leader Advanced Corporate Nah Ini Sih Aku Sudi Naikin Kayaknya Smart Speed Up Corporate Advanced Ini Masih Pancak Perjalanan Untuk Sana Northern Power Fish Kosong Semua Ini Dihilangin Dulu Ganti Kesini Masih Gak Kuat Juga Gulit Sini Kita Kalo Gitu Butuh Speedster Kalo Gitu Kita Ambil Speedster Account Speedster Udah Ya Apa Yang Belum Ya Protector Ground Oh Protector Ground Yang Belum Bisa Oke Protector Ground Kita Speed Up Dulu Cing Ya Harusnya Bagus Oke Dapet Satu Lagi Satu Lagi 45 Oh My God Dulu 10 Menit Ada Ada 1 Detik Oke Ini Aja 1 2 Oh Oke Kita Coba Sekali Lagi Kita Coba Lagi Lawan Level 4 Apakah Kuat Ini Kita Attack Kita Ganti Masih Gak Kuat Lagi Kah Kita Ganti Ini Sekali Ganti Yang Ini Masa Masa Iya Sih Gak Kuat Mandarin Fish Coba Bentar Kayaknya Leader Kita Mesti Nenekin Level 4 Dia Pake Leader Yang Ini Bagian Universal Inversal Apa Inversal Inversal Seharusnya Bagus Gakasih XP Dulu Biar Lebih Kuat 1 2 3 4 5 5 5 5 Lagi Kasih Kalau Coba Kita Pake Mandarin Fish Buat Serang Ini Kita Attack Bake Mandarin Fish Ah Masa Udah Bener Masih Gak Kuat Ini Butuh Berapa Sih Wah 3.400 Ya Memang Bener Sih Kita Gak Kuat Sih Kejauhan Bentar Kita Cek Upgradenya Kalau Misalnya Kita Hatchling Lagi Ini Butuh Barakuda Kita Split up Dulu Pake Speedster Speedster Butuh Buat Upgrade Soalnya Ganti Ganti dulu Ganti dulu Ganti Kita Pake Yang Archer Tipe Damage Butuh Level 10 Ah Gak Sanggup Level 10 Selanjutnya Jauh Banget Jauh Banget Paling Ini Aja Kita Naikin Basic Battle Speed Up Dulu Kita Upgrade Bagian Elite Queue Wow Elite Queue Gak Gak Basic Battle Paling Battle Gak 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 Bener Si Kalo gak Etcher Etchling Yang Gitu Atau Yang Ini Si Ternyata Untuk Bunuh Level 4 Itu Cukup Sulit Cukup 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 Anemon Level 8 Level 8 Upgrade Cleaning Upgrade Oh Kita Mesti Upgrade Ini Juga Ini Mesti Naikin Dulu Gak Apa Kita Naikin Dulu Yang Bisa Kita Naikin Kita Naikin Dulu Itu Terakhir Aja Kita Coba Apakah Memang Kita Sanggup Beresin Untuk Sain Ini Capture Ini Tapi Hanya Capture Gak Bisa Dikebut Si Memang Bener Terlalu Jauh Sih Untuk Ngabut Capture Berat Ini Satu Jam Satu Jam Lebih Ini Lagi Bisa Di Upgrade Ini Kemana Aja Dia Nah Ini Udah Membees Oh Udah Bisa Dua Dua Ya Ini Sama Ini Ini Sama Sama Elite Q Elite Q Nggak Bisa Sih Dua Leader Sih Dua Leader Entah Dimana Sih Dapatnya Dua Leader March Recall Advance Oh Ini Leader Kedua Disini Masih Jauh Banget Sih Tapi Masih Satu Jam Satu Jam Sampai Sini Jauh Banget 16 Jam Tuh Dua Leader Sih Nggak Mungkin Gap Impossible Lagi Buat Kesini Bentar Ini Apalagi Butuhnya Nah Ini Red Colony Oral Upgrade Dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Beres Upgrade Lagi Tadi Sebentar Upgrade Sekali lagi ya Kita butuh Upgrade Sekali lagi Sniper Pavilion Oke Sniper Pavilion Mesti Nambah Dulu Baru Bisa Malah Jangan Giatan Masih Banyak Banget Ini Tiga Dua Satu Oke Tunggu Aja Dikit Unhangout Menting Si Colony Ini Coba Beres Biar Aja Dulu Itu Beres Sekarang Ini Red Colony Bukan Si Bener Karena Red Colony Dibutuhin Ya Ini Red Colony Sekarang Dibisa Upgrade 30 Benit Oke Gak Masalah Red Colony Beres Sekarang Yang Ini Nah Yang Ini Kita Mulai Terlalu Makanya Terlalu Banyak Level Kecil Gimana Oh Udah Mau Abis Ya Building Upgrade Ya Oke Angkat Sekarang Sekarang Kita Lihat Apalagi Kurang Jangan Anemon Sering Sampai 8 Oke Sampai 8 Kalau Gitu Ini Sampai 8 Kita Naikin Aja Lantan 3 2 1 Oh Kita Pake Quid Speak Up Aja Lebih Cepet Ya Kayak Gini Contohnya Pake Aja Dulu Uh Gile Satu Jam Ya Dia Pakai Waktunya Kita Tolong Aja Ma Clan Nah Kita Biarin Dulu Aja Nih Biarin Ini Nganggur Nganggur Dulu Yang Kita Butuhin Sekarang Kan Bobletip Anemon Udah Upgrade Juga Terus Red Colony Stream Nah Ini Si Yang Butuh Bener Ya Bobletip Anemon Harus Nenaikin Kalau Kita Dicepetin Karena Terlalu Jauh Waduh Ini Berapa Butuhnya Ya 15 15 15 15 15 15 Nenaikin Gak Gak Bisa Fill Up Spal Butuh Nya Skash Shell Spong Oke Spong Dipot Ros Spong Dipot Go Oke Spong Dipot Nekin Kalau Gitu Coba Naikin Aja deh Spong Dipot Nya Mas Shell Dipot Kayak Butuh Lagi Nekin Lagi Shield 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 Dan pun Nekin Harusnya Udah Cukup Sih Harusnya Gak Boleh Terlalu Banyak Abisin Research Karena Tujuan Kita Tamatinnya Itu Sampai Dapet Semua Sih Kira Kira Kebantu Agak Susah Ini pun Belum Bisa Kita Lawan Masih Jauh Ini Jadi Masalah Besar Sedang Atk Aja Boko Segini Atau Caranya Gimana Itu Waktu Beresin Sebisanya Sebisanya Aja Kita Lihat Udah Lumayan Main Ininya Terus Ya Pemain Ini Lumayan Kita Ambil Dulu Basic Battle Complete Oke Ternyata Dia butuh Yang itu Ya Ambilin Dulu Aja Lumayan Dikit 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 Main Mission Ini Harusnya Beresin Aja Sih Kayak Misalnya Suruh Upgrade Den Grill Sampai Level 5 Upgrade Aja Gitu Main Mission Harus Diberesin Harus Ya Ini Nge-guide Nge-guide Banget Main Mission Ini Penting Penting Gitu Yang Disuruh Sama Main Mission Selur Penting Kayak Gitu Itu Gitu Sesat Harus Upgrade Yang Mana Dulu Penting Aja Ada Mission Boleh Ambil Oriline Mission Ini Kan Udah Bisa Belum Masih Butuh Sesuatu Oke Masih Belum Bisa Sepertinya Yang Belum Bisa Itu Coral Coral Belum Bisa Masih Kurang Coral 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 Kurang Sebenernya Sheldepot 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 Ngga Bisa Isi Tersebut Coral Sheldepot Nah Ini Sabret Level Cuk extraordinar 6 person Orang 7 5 2017 Terus Kenapa Bisa di podcast buat itu kayaknya buat itu ya sebentar-sebentar kita lihat dulu Oh ini sponnya es kongnya kurang deh kalau dipotek kecebangkan naikin 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 lagi ini gampang ini coba dulu coba dulu sedang spongebot yang level 4 maka bisa ya Oke bisa ternyata guys cuman nggak cukup koral ya masih panjang ternyata untuk dapetin itu guys ya koral-koral ini kalau koral aja udah di upgrade-upgrade tidak ternyata masih panjang guys kalau mau cepet nggak bisa sih sepertinya udah mentok sih ini mentok ini namanya mentok sebisanya sih untuk satu hari ya untuk satu hari ternyata bisa sampai sini sih kecuali kalian pakai ini beli gitu udah bisa ditekan nih harusnya Oh malah lama ya beresin aja sih lumayan dapet ini buat terkait teritori defense 25 Oke mungkin bisa coba kita cek aja ya kita cek dulu ini udah udah kebuka semua day-nya ya karena game-nya udah jalan lama ya ternyata paham deh disini bisa dapetin juga nih pada oke kayaknya sih bisa ya buat upgrade kalau segitu banyak ya sebaik oh enggak 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 lagi event ya itu event ya guys ya bisa disesain tuh kalau mau ngapetin barang dari situ lumayan sekarang kita coba upgrade lagi nih anemonnya harusnya bisa oke empat jam empat jam ya empat jam yang jadi masalah sekarang tinggal satu ya tinggal yang ini apakah kita kuat ya masih sangat jauh ya untuk kuat gitu ngelawan ini 3400 lawan 2300 kayaknya enggak sanggup sih karena enggak ada ini juga sepertinya sih kita coba kita coba ya kita coba dapetin kita coba menangin dengan elit barak kita upgrade ya nggak ada pilihan lain selain upgrade alit barak dan disini pada nanggung ya nggak bisa kita naikin dulu beres sekarang kita dispatch elit barak elit barak juga harus dia kita cepetin terpaksa meres agak lagi alit baraknya aduh terlihat banget ya powernya juga kecil banget ya udah biasa ini alit barak nih kayaknya sih enggak masih belum bisa sih walaupun upgrade alit barak ya kalau kita lihat kesini apa udah bisa dapat ya dua bisa dong 2 leader bisa naikin aja tuh dua setengah coba lagi coba lagi kita coba kita nggak menyerah ya guys ya kita tetap berusaha kita speed up dulu nih lumayan ini kita speed up kita pake celing speed aja semuanya tinggal satu lagi kalau gitu ya ini kita ambil dulu oke kita beresin hari ini dengan cepat hmm kayaknya kita perlu upgrade sekali lagi sih kuat ya upgrade sekali lagi ya wow lama juga ya pake pearl nggak nah sekarang sih sekarang udah waktunya sih kita kita coba lihat lagi nanti nggak kita ngelawan menurut udah kuat dong udah dong harusnya kuat deh coba aja kita tunggu ambil-endo kita mulai siap-siap ya untuk beresin quest-quest lainnya ini kita ambil sementara ini sepertinya mepet-mepet guys ya ini mepet-mepet sih kalau bisa beres story lainnya pun mepet untuk giant anemone sih lebih tepatnya mepetnya jalan anemone perlu waktu segitu oke beres gak masalah kalau gitu yang bagian jalan anemone selesai sekarang ini billionaire slim beres tinggal satu lagi penyerangan apakah dapet nah penyerangannya agak jauh sedikit kita liat ya kalau penyerangan ini beres guys selesai kita tamat sih harusnya kapter 9 ini kapter terjauh yang bisa di reach dalam waktu sebentar ya dan tanpa top up top up guys lebih tepatnya kalau menang oke menang guys harusnya sih beres komplit kan oke beres guys wow ada kapter 10 universitas simbiosis alnok area 6 masih panjang guys alnok area 6 gimana ini wow masih banyak ternyata bisa kayak pake ini ya kok mati ya udah beres yang ini selesai cleaning terang ke elite masih belum pulang dapet dapetin dulu disini lalu area-area butuhnya apa nih ambil leader K12 leader K12 misalnya kayak ini kita naikin K12 gitu bentar kita dapetin K12 sih pake yang gede contohnya kan dia 12 nih beres aku perform clan donation aduh clan donation udah gue donate tadi ini gak bisa lagi donation aja beres ya 3 kali ya beres rally and defeat creature wild creature 2 kali beres kolidel ini sih yang lama wild creature ada satu aja deh gak apa-apa rally ya rally kita lihat back nambah gak rally pertama oh nambah ya ini bisa dibug ya guys ya kalau gitu rally lagi curse lagi yang ini rally confirm yang ini dismiss curse lagi ini bisa dibug beres kan di cancel upgrade school leader upgrade school leader skill waduh bisa di upgrade school leader skill ya level 12 dong salah kebanyakan udah gapapanya upgrade pengklam upgrade 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 sama anemon juga upgrade pengklam sama 9 kebanyakan aduh banget ya terus di upgrade lagi yang ini level 9 juga sama terus kita upgrade jain anemon spongklam sama upgrade food court nah ini ini di upgrade dulu deh kita bisa ini juga juga bakal jadi masalah sih buat pas upgrade anemon kita cepetin nah setelah ini pasti ada masalahnya ini contohnya apa tuh yang kurang loh semuanya bisa deh ini oke kita upgrade lagi bisa kan kok bisa gila 5 jam dong yang ini lebih cepat sih sepertinya spongklam aja kita naikin cepet spongklam upgrade ini kita cepetin aja ya oke ini butuhnya berapa spongklam satu lagi udah wakin kulit beres food court upgrade kita cepetin juga satu lagi oke nice habis guys speed upnya habis ya total tinggal 2 ini habis itu beres ini juga udah habis semua udah habis ambil 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 habis harusnya sih habis ya udah gak bisa lagi kita lanjut ambilin aja nih kita coba pelan-pelan cari ya kan dia bisa diambil apa enggak paling gampang itu begitu sih ambil-ambil eventnya nah ini dapetnya semuanya casing sel gak bisa tadi lagi cleaning dulu pasti udah bisa beres ini sih kalau bisa ini beres dulu beres oke beres ada capture 11 juga mudah storage belum beres ternyata guys masih panjang oke lah kalau gitu itu aja palingnya guys ya ini secepat-cepatnya udah gak bisa lakukan ya akhirnya sampai ke area 7 capture 11 guys abundance storage dan sebenarnya main game kayak ginian tuh gak bagus ya cepet-cepet kayak gini kalau bisa dinikmatin aja pelan-pelan upgrade-upgradin sayang-sayangin ya upgrade-upgradin itu tapi jangan terlalu sayangin juga pake-pake juga karena memang disini kita ngejar ya main game-game kayak ginian tuh ngejar dan ini juga selalu selalu di upgrade kayak gini evolve dan ini ya kita upgrade-in juga ya jangan cepet-cepet ikutin story doang upgrade-in lah kuatin bagian protetor ground military ini upgrade-in resource kita juga harus maintain gitu jangan sampai kelebihan jangan sampai kekurangan dipot-dipot juga upgrade supaya gak rugi oke guys itu aja paling kalau menurut gue game ini ya cukup menarik karena memang game strategi itu ada peminatnya sendiri guys ya kalau kalian demen game strategi ya boleh lah game ini cuman game ini udah banyak dikurangin dari yang dulu ya setelah dia di revamp diganti hal-hal yang gak perlu itu udah diganti sama developernya dihilangkan dan dia lebih to the point langsung build and battle bagi ini guys kalian jangan lupa di upgrade ya yang ini ya menurut gue jangan lupa di upgrade karena ini bisa mempercepat kalian ini bisa ngebantu kalian ini ngebild tanpa harus pake speed up jadi buildnya itu misalnya 20 menit gitu mereka bisa bantu sekitar 5 menit atau lebih lah kurang lebih begitu kalau mereka itu rajin ngebantu gitu oke kalau gitu temen-temen itu aja dari gue sorry telat bikin videonya bahkan telat banget karena ya banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan yang maksudnya gue juga cukup sibuk ya hari-hari jadi ini aja paling oke guys thank you banget yang udah nonton udah subscribe jangan lupa guys ya di subscribe di like dan juga di komen juga kalau kalian mau nanya tentang ini tadi gue udah jelasin tentang T3, T1, T2 maksudnya apa itu tier dan ya gue kasih tau beberapa hal ya yang penting di build-in battle karena gue juga bukannya jago tapi ya udah punya pengalaman lah untuk bermain beginian udah cukup lama oke kalau gitu temen-temen gue Dina dari DM Channel undur diri dulu see you in next video guys bye sub indo by broth3rmax